Pemirsa semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong di pelaksanaan TMMD reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, warga bersama anggota Satgas membersihkan jalan desa bersama-sama. Beginilah suasana gotong royong yang ditunjukkan Satgas TMMD ke 111 Kodim 0212 yang dipimpin Prada Syahyunan Pasaribu dan rekan-rekannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya begitu dekat dengan masyarakat bersatu bahu-membahu. Kali ini dalam upaya membersihkan jalan desa dari rumput dan pohon-pohon yang mengganggu serta menutupi jalan desa Siuhom Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Apa yang dilakukan bukan tanpa alasan. Prajuri TNI adalah milik rakyat sudah seharusnya membantu rakyat di segala medan. Dengan harapan selepas dari TMMD jalan desa bisa berfungsi dan nyaman untuk digunakan serta masyarakat bisa mencontoh apa yang dilakukan para prajuri TNI. Seperti yang disampaikan warga desa Siuhom Sunarto, dia merasa bangga dan senang dengan kedatangan para anggota TNI dalam giat TMMD yang selalu mengajak para masyarakat untuk bergotong royong, tidak pandang bulu, bahu-membahu, menyelesaikan permasalahan desanya. Seperti saat ini pembersihan jalan desa. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada tim Satgas TMMD yang ke-111 dari Kodim 0212 Lafsel. Yang tidak bosan-bosannya mengajak kami untuk bergotong royong, itulah dianya memperbaiki jalan, perawatan jalan di desa kami ini. Semoga ke depannya lebih baik lagi, jalan kami ini lebih termempaatkan. Terima kasih.